kita lagi berada di lokasi tambak ini bos tambak desa prapag kecamatan loksari kabupaten berbas nah itu posku keadaannya tuh nah biasa bos kita ditemani oleh siniper-siniper dari desa Kalisari metosi percilik rical singgara biloro halo kita baru sampai bos di tempat peristirahatan nah itu bos kita mau istirahat sejenak di sini bos lokasi perempangan nih lokasinya lokasi tambak bos tambak desa prapagidul kecamatan loksari kabupaten berbos nah itu pemandangannya bos aduh manas ini panas tuh bos tambak-tambaknya tuh tambak-tambaknya terbentang tuh sangat luas sekali di sini tanggul tambaknya tuh agak terlalu kecil nggak seperti tambak di desa saya bos di sini tanggul-tambaknya tuh hancur kayak seperti kena abrasi bos lang libat di sini libat aduh rontong buh berbrubah D'uuh berkata localized dikudek dulu d'uuh belar belar dua cupah udeglah ngeliat lelap udeg lah kapanNgit senapan bardzo hahaha jadi bakal kekuat panasnya sih kita nggak sangit itu kumpet dari pelaksanaan lagi ini masih mati abel ini ketelak-ketelak sejujurnya tet mantrat ini ini uleg-uleg ini layaknya ini layaknya ini layaknya bosku kurang biar banyu ini pergi simping banyu, 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 banyu ini suka banyu asin disit orang-orang banyu asin ditumpang ditumpangnya banyu ini tumpangnya apa ini dosak dosak dosaknya sangit orang-orang masalah itu tadi teman saya sedang menanak nasi dan saya bosku mau mencoba mengambil gambar menjelang matahari terbenam nah itu lokasinya bos aduh permisi buyut malah lewat aja di ganggu malah dia bos pemandangannya tuh nah itu mataharinya bos sudah mulai hampir tenggelam pemandangannya kayak gitu bosku serem menangannya serem bos nah itu burung-burung burung-burung sudah mulai ada yang pada pulang bosku menurut warga yang punya tambak ini banyak burung belibisnya bosku tapi burung belibis itu datangnya menjelang matahari terbenam nah itu burung belibis nanti pada pulang nah itu yang baru pada pulang burung blekok nah itu burung blekoknya itu pada pulang pada bertengker di pohon mangrove nah itu di kampung udah terdengar sholat ajan sholat maghrib kita tetap menunggu datangnya malam kita akan mencoba berburu di area sini mudah-mudahan di lokasi ini kita bisa memperoleh hasil bosku berburu gagahan untung anah singmelas wong sing2mpang berkait gua maag iupaya berburu 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 bukan karyo banimu berburu 150 kerana berburu berburu kerana berburu di berburu oke bosku oke enggak 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 Hai nah ke bos lagi oper ke opori wak minggu buk empangnya taji bro nampaknya peburu ono ya desa prapak gedul tamatan lelosari kabupaten brebes ya lagi andon opor minggu buk empangnya pak guru ono singgwe pemancingan desa prapak gedul gue wakil dalam mani mateng bos eh singgwe empangnya gue kajinya pak guru ono lah pak guru pak ono kue bosku jg sana singgwe empangnya nolongi singwe ini banggo bakaran kanggolawuh jemwongnya jemwongnya pak guru ya ini pemancingan prapak gedul lah blok apakah arahnya astral ya atal atal ya blok atal bos berapa gedul kewong brebes berburunya burung ngulihwise gagal ke tadi opor-oporan bala antono perkening gugup kembangnya kaji ono singgwe lucu lucu hahaha iya betul petualang kayak gue pak ayo ya petualangan kayak gue tersebut mulut ya luar biasa soalnya paling aneh wess wess ada aja giliru wess soalnya alatnya gue minim biasanya sering angguh watu pak watu kye patu kali kan matuk guna dari ini puncak gak boleh waduk eh pak guru anaknya bos sehingga kau baju merah sehingga aku topik hahaha kumpul 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 kita diantun kemarin ini prapak gedul juga mati barengan makanya orang prapak gedul juga ngecek kerasannya kayak apa ya bos tapi prapak gedul yang masih kecamatan Losari kegawannya iwaknya gurih lah korakalakar mana bagian Jawa Timuran lah Surapaya Mucilacap korakalawak kalau saya terkenal Santero terkenal gurih ya bos dari Jawa Barat kepadabai gurih ya waw kenyos abang maning iwaknya waduh dia juga sama wess kaya melingkat-melingkat coba ya iya bener waduh wess kaya laka-laka dia sambur karung gendeng biin tersemakannya keresak iya keresak gue senang wess ya sih ini arepan remuka remuka rambut kacapin ini si kue eh si kue ya bos lu ada lakang maling yang makan bareng ngomong lah dunia sedari rasanya lapis rimidari dibirasanya Pokemon selamat menikmati ya bos makan ya ya makan ini waksudnya anak ketiuran dia apa pak gurih ngeletiskan ya ya pak ya masalah bagus ya sunnah rasulullah kebersamaan ya menik ya melunin brung seret teh banyak pedes pedes ayo ayo YouTube, YouTube ya, Pak Saya ini Bosku, saya ini Rp. Pondok alias gubuk yang ada di Empang, wilayah Prapagidul Losari Berbes Gubuknya apa yang ini? Gubuknya apa yang ini? Pak Guru, Pak Guru Pak Guru, Pak Pak Guru, Pak Bungun itu ya, Pak Apa gitu? Bungun itu ya, Pak Bungun itu ya, Pak Apa gitu? Pemancingan, Bos Sorry, Bos Astal Pedas Cengap-cengap Kita gantun makan, kita bukuknya Pak Guru, Pak Luar biasa Senang 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 Ajang israk-israk Bagus ya Manggis Melenang anak Bungun itu Bungun itu lagi Ketua 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 Kenapa sih? Ketua Manukarole Manukarole apa sih Ketua Karena pedas Ini enak enggak sih temenan Enak banget Bungun waras Bungun itu Kampung Ini gurih Ini apa Bos Apa ini? Ini Ini Kero Roti Spesial Khusus Wong Roti Perempangan Khusus Wong Perempangan Bisa Sangit Hebat Ya biasa Masak Kayak Gio Pak Sabrangan Nasi Belongan Belongan Sabrangan Terus Bisa Serelongan Gendeng Luar biasa Ini Ngomor Gerempangan Ini Iya Gerempangan Doko Ini Ngomor Ini Ngomor Ini Aduh Sungkan Temen Petualangan Seperti Sikan Kututok Jangan Disisa Keseimbangan Orang Kelingan Di rumah Ini Bidon Ngakar Kepiting Halo Bidon Bidon Mancing Youtube Ngakar Kepiting 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 Mancing Youtube Amin Karena Pada Doyan Mangan Amin Pak Guru arnya Mendoakan Kita Selamat Paran Doyan Mampir Pak Guru Prapak Bersambung 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 Terima kasih Bosku Sedef Terima kasih makan bersamanya sama teman-teman walaupun berburu burung belibis kita gagal tapi alhamdulillah perut kita bisa diisi oleh nasi dan kita makan sangat lahap sekali karena mungkin lapar dari siang menunggu burung belibis setelah matahari terbenam burung belibisnya enggak pada enggak pada kesini biasanya sih kata masyarakat sekitar ini yang punya tambak katanya burung belibisnya itu kalau menjelang matahari tenggelam pada itu pada kesini tapi hari ini mungkin belum apes burung belibis jadi burung belibis itu enggak bisa kesini dan kita enggak bisa memperoleh hasil buruan oke terima kasih bosku kalau ada kata-kata yang kurang atau video yang kurang baik atau kurang bagus saya minta maaf sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh